Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang tetap di kruc ya nanti pada bab ini kita akan bahas tentang update data ada beberapa langkah nanti yang akan kita lakukan yang pertama kita akan menambahkan button yaitu untuk melakukan edit ya dan delete di table kemudian kita supaya rapi modalnya tidak memakan tempat yang banyak Nah kita pisahkan nanti formnya dari modal kita pisahkan di file yang tersendiri dengan menggunakan include kemudian kita tambahkan modal editnya dengan actionnya nanti ke update kemudian kita tambahkan jQuery untuk menangkap data yang dipilih dari data yang nanti menunjukkan di table kemudian kita akan menampilkannya data tersebut ke modal baru nanti kita tangkap ID dengan menambahkan form input hidden dan di kontrol di controller kita cari ID nya dan kita lakukan update setelah itu kembali ke form awal oke yang pertama kita tambahkan dulu button edit di table project kita yang terakhir kita sampai pada halaman dosen nanti di sebelah sini kita tambahkan satu kolom lagi kolom action yang akan kita gunakan untuk melakukan edit atau delete data Oke kita lakukan seperti kita buka di file file views index dosen Hai nah ini begini sini kita tambahkan lagi di headnya ID nama lama tahun kita tambahkan action kita copy saja double headnya kita tambahkan action kemudian di kolom misalnya disini kita kita tambahkan Hai satu kolom lagi Hai yaitu button Hai misalkan kita coba isi sebuah button ya kita kasih kelas ini penggunaan font awesome lagi Hai misalkan Hai guys kita gunakan font awesome edit kemudian kita kandengkan dengan hai 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 habisnya habis kita gunakan aja simbol trust sampah ya kita coba kita coba kita lihat hasilnya hai 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 sudah ada domba button edit dan Hai telet nanti yang akan kita gunakan pada pertemuan ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang edit hai 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 Oke karena disini akan kita gunakan untuk menghasil modal Nah kita coba copy saja dalam bentuk button ya Hai seperti yang sebelumnya sih yang untuk tambahnya kopi kita gunakan untuk mengganti ini tadi hai 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 ini bagus edit ini untuk mengakses modal ya ini masih terhubung dengan modal tambah kita coba aja dulu nah hasilnya sudah seperti ini kalau kita ingin mengubah warnanya button Hai sekarang disini warna oranye warna untuk warning kalau habis misalkan merah kita gunakan jenjir Hai batang-batang warning batang-batang danger kita simpan terlihat hasilnya nah sudah berubah kita klik masih terhubung dengan tambah ini baru nanti kita hubungkan dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing edit kita hubungkan dengan form to edit kita tambahkan modal lagi kemudian yang habis kemudian yang habis akan kita bahas di pertemuan berikutnya itu untuk menambahkan tombol button ya tebel kemudian berikutnya sebelum kita buat modalnya langkah baiknya supaya sebelum kita kita copy modalnya kita pisahkan dulu form ya Hai ini modal tambah kita biar tidak terlalu panjang mulai dari sini mulai dari sini formnya disini form group ini kita cut kemudian kemudian kita buat file baru misalkan kita kasih nama form.fit.jp nah kita pastikan disini form tadi ya kita simpan nah untuk mengaksesnya nah kita gunakan ini klid maaf folder nya dosen kemudian nama file ya kita lihat hasilnya masih tetap oke masih tetap muncul ya masih tetap muncul baru kita kita copy modalnya tadi ctrl C ini biar kelihatan kita kasih batas modal untuk edit eh ini tambah sekarang nah disini kita gunakan untuk edit kita kan nama modalnya kita kasih aja edit modal edit kemudian kita kita ubah jadi edit di data desain di data desain kemudian pos nah untuk routingnya nanti kita arahkan ke desain update update nah disini hanya memiliki dua fungsi pengiriman part sama patch sedangkan kita metode nya kita gunakan pos nanti kita coba lihat efeknya bagaimana ya seperti ini dosen kita arahkan ke update kalau kita lihat disini routing ini dia memiliki parameter jadi kita disini kita tambahkan harus kita tambahkan parameter parameter kita kasih aja sebuah string test kalau enggak gitu nanti error ya kita tambahkan parameter simpan nah setelah itu baru kita tambahkan jQuery jQuery yang gunanya nanti untuk menangkap nilai-nilai yang kita pilih jadi kita klik disini nanti datanya masuk langsung ke form form edit ya ini masih ketambah nah kita rubah button-nya button default ya nah targetnya ya disini kita rubah ke edit sudah mengarah ke form edit dosen jadi kita tambahkan jQuery nanti gunanya untuk mengambil nilai-nilai yang ada disini sehingga nanti langsung dimasukkan sehingga kita ketika kita mau melakukan edit kita tidak perlu lagi menginputkan satu-satu lagi langsung muncul tinggal kita rubah aja yang pengen kita rubah caranya bagaimana caranya kita gunakan jQuery jQuery kita letakkan di bawah sendiri di bagian layout ya karena ini kita gunakan extend-nya nah disini nah extend-nya layout admin jadi disini kita tambahkan dengan layout folder layout kemudian value admin nah disini kita tambahkan javascript yang event-nya nanti menangkap nilai-nilai yang kita klik kita tambahkan script baru nah action-nya nanti disini eh ketiga jadi kita arahkan ke id dari model yang edit tadi ini dalam lada butik ya edit kemudian kemudian nah kapan itu ketika modalnya ditampilkan su su bsb bsb modal ketika modal bsb ditampilkan kemudian apa yang dilakukan ketika modal tersebut ditampilkan itu maksudnya ya kemudian disini baru kita isi event apa yang dilakukan menggunakan function biar langsung jadi ya nah kita gunakan yang ini tidak usah nama langsungnya langsung parametanya disini eventnya baru nah untuk mengambil data yang kita pilih kita klik jadi untuk mengambil data yang kita pilih misalkan kita klik ini maka data yang ini akan kita tiap yang akan kita ambil ini kita gunakan kita buat sebarang apa lagi faber button ini sesuai dengan yang button yang men-trigger ya men-trigger eventnya event jadi related target ya baru kita ambil nilai-nilainya kita masukkan dalam variable misalkan untuk menampung nama kita baca variable nama caranya di button yang telah kita buat ini seperti sebuah objek ya jadi button titik nah kita find ya kita isikan dengan data datanya apa data nah data disini berhubungan dengan berhubungan dengan berhubungan dengan file index yang di dosen yang disini disini kita tambahkan data-data yang akan kita ambil jadi kita kirimkan ke jQuery nya data min misalkan id ya id nama ya nama alamat-alamat gitu ya misalkan nama kemudian disini sama persis seperti ini kita lakukan sebanyak kolomnya ya nama disini alamat kemudian dtl ya di button tadi ya fastedit tadi datanya kita kirimkan lewat ini baru kita tangkap di jQuery seperti ini tadi nah nah ini sesuai dengan namanya sorry data disini sesuai dengan nama yang kita masukkan tadi ini 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 sesuai dengan ini nama alamat yang kita masukkan biasanya ada my nama my alamat gitu ya tapi gak masalah namanya misalkan ini untuk membedakan misalkan kita kasih my nama itu juga gak apa-apa my alamat my alamat my utl tetap tetap gak masalah nah disini data data my my nama ini semuanya nama 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 ttl 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 sesuai dengan nama yang di ini tadi ya my nama my alamat my my ttl 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 oke berikutnya kita buat satu buah label model di sini digunakan untuk buat objek ya tis-tis datanya datanya tis-tis modal maksudnya kita isikan dengan modalnya disini atis modal kita isikan dengan masukkan modal disini find yang kita cari apa find apa sini modal body modal body sini karena form kita letaknya di dalam modal body jadi letaknya di dalam tak modal body ini di dalam modal body nah ini modal body form kita di dalam modal body kemudian titik modal body kemudian nama ID masing-masing form jadi ada nama ada alamat satu-satu nah ini maka selektornya bugger baru kita isikan value-nya value-nya apa nah ini kita ini tadi kan kita tangkap ya dari table tadi kita masukkan ke modal nya modal ID nama kita kasih nama ya ini butuh 3 nama alamat tdl ini sesuai dengan ID yang di form tadi nama alamat tdl form yang kita kita pisahkan tadi ya oke sekarang coba kita jalankan apakah sudah benar masuk ketika di klik ini masih dosen nama dosen nama dosen nama oh ya kurang ya kurang disini disini masing-masing datanya kita kurung kurawal ya ini nama ini nama ini alamat oke kita lihat lagi sudah masuk sudah masuk cukman alamat masih sama semuanya yang kurang nah value nya masih sama semuanya ini harusnya nama alamat tdl nama alamat dan tdl simpan dan lihat lagi nah sudah sesuai sesuai dengan yang kita pilih kita pilih yang disini misalkan misalkan sudah masuk berarti langkah berikutnya action nya apa yang kita lakukan ketika sudah kita ubah kemudian kita simpan nama patennya kita ubah dulu simpan perubahan biar lebih sesuai dengan fungsi nya oh keliru tadi oh keliru yang plus kebalik nah yang gini oke action berikutnya jadi untuk melakukan edit kita perlu menangkap ID nya cuman ID tidak ditampilkan disini karena ID tidak di edit mau ditampilkan boleh mau tidak juga tidak apa-apa kita buat saja sebuah form hidden ya di modelnya masukkan langsung saja di bawahnya sini input input item misalkan namanya disini kita kasih nama dosen ID misalkan ya kemudian kita tambahkan ID 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 misalkan sebut aja dos ID dan value value-nya dikosongin saja ini gunanya untuk menyimpan ID nya nanti kita bisa kirimkan lewat jQuery juga jadi otomatis di bagian button nya tadi kita juga perlu tambahkan ID ini disini kita perlu tambahkan ID misalkan kita kasih namanya data terus ID sesuai dengan ini ID nanti nanti pas dengan ID yang kita pilih itu ID itu yang akan dikirimkan untuk bawah data itu yang akan di edit baru kita kembali lagi ke script di layout disini kita tambahkan satu variable lagi untuk menangkap ID nya terus ID button data disini kita tadi kita kasih nama dos ID tadi jika kita tambahkan satu lagi untuk ID point model body disini id nya adalah dos ID karena kita kasih nama dos ID tadi oke kita simpan ini sesuai dengan nama model form ID ID index pager itu selektor ID kalau ini kebetulan sama dengan yang ini kalau ini karena sama dengan harus sama dengan yang di button nah sama dengan yang ini oke itu sudah selesai baru kita masuk ke kontrolernya kita buka kontrol ya dosen kontroler ini kita simpan lebih dahulu dosen kontroler di bagian update ini kita hapus karena tidak seperti biasa ya kalau kita gunakan lempar parameter seperti biasa ini kita gunakan tapi kadang kita menggunakan jQuery maka kita tangkapnya langsung di sini caranya kita buat aja sebuah variable sembarang dos untuk dosen ya kemudian kita akan model kita modelnya dosen ya dosen dosen nah untuk mencari ID di dalam jQuery yang kita kirim tadi kita bisa gunakan fungsin find or file usahanya file 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 find or file ini baru request tadi nama ini nama nyaris sama dengan nama ini ya harus sama dengan nama nim di input yang tadi kita gunakan jadi bukan kita gunakan ID tapi yang kita gunakan adalah namenya di controller us namanya tadi dosen ID baru variable tersebut kita gunakan untuk mengupdate update disini request all eh itu disini dosnya bahkan studos nah ini desa baru supaya setelah di-update kembali ke halaman sebelumnya kita return back oke oke seperti ini Coba kita jalankan terifres Pak Budi ini kita update yang bagi santoso disini karena kalau kita lihat kenapa terjadi muncul sebut itu karena kita lihat dosen update tadi karena kan kita arahkan ke dosen update tadi di sini yang diizinkan metodenya hanya put sama pet saja pos tidak termasuk maka di sini pos metode is not supported caranya bagaimana untuk mengakalinya nah di modal kita tadi di atasnya sini kita tambahkan sebuah function juga untuk meng supaya pos diizinkan ya itu file seolah-olah disini adalah patch kita gunakan patch karena patch yang diizinkan sehingga kalau kita jalankan lagi diizinkan diizinkan kabel ya kita refresh disantoso simpan perubahan nah sudah berubah di santoso dan hati maksudnya kita rubah bentuk asli jadi untuk untuk melakukan update data menggunakan modal bootstrap ya sehingga apa yang kita rubah langsung akan dilakukan di-update di file yang kita tampilkan di sini itu saja untuk pertemuan kali ini pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan mencoba gilet menghapus data semoga bermanfaat saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh